Informasi selanjutnya pemirsa sebanyak 12 pasang finalis unjuk kebolehan dalam Grand Final Duta Endek Denpasar yang berlangsung di salah satu hotel kawasan Gator Subroto, Senin Malam. Ajang yang digelar pemerintah kota Denpasar melalui dinas perindustrian dan perdagangan ini sekaligus menjadi wadah bagi generasi muda untuk melestarikan kain endek sebagai tenun ikat khas Bali. Di ikuti 12 pasang finalis muda-mudi asal Denpasar dari berbagai latar belakang sekolah, Grand Final Pemilihan Duta Endek Kota Denpasar tahun 2019 berlangsung di salah satu hotel kawasan Gator Subroto, Senin Malam. Para finalis bersaing unjuk kebolehan untuk menarik minat para juri agar dapat terpilih menjadi yang terbaik. Ajang Duta Endek Kota Denpasar tahun ini juga turut dihadiri Wali Kota Denpasar, Ketua Dekran Nasda Kota Denpasar, Wakil Ketua Dekran Nasda Kota Denpasar, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar, Ketua Gatriwara, Ketua Dharma Wanita Persatuan Denpasar, dan jegek bagus dari seluruh kabupaten di Bali. Mengangkat tema Heritage is Our Responsibility, ajang ini sendiri digelar selain sebagai wadah bagi generasi muda untuk menyalurkan bakat, juga untuk mencari sosok yang bisa mempromosikan endek kepada berbagai kalangan, sekaligus untuk menjaga warisan budaya. Dari 12 pasang finalis yang kemudian disaring menjadi 6 finalis hingga menyisakan 3 pasang finalis, dewan juri akhirnya menetapkan pandeputu Yudha Hendriana dan Lady Atalia sebagai juara 1 Duta Endek Kota Denpasar 2019. Sementara juara 2 diraih Andrew Yogananda dan Luh Putu Patona Agustiawati, serta juara 3 Adam Tanzio dan Kadek Larissa Chandraswari. Sebelum pengumuman pemenang, proses panjang harus dilalui ketiga pasang finalis ini, diantaranya harus menjawab pertanyaan dari juri kehormatan berkaitan dengan industri endek dan pelestarian warisan budaya kain tenun ikat. Tujuannya kita awalnya kan untuk memperkenalkan kepada generasi muda, bahwa tenun ikat endek ini adalah salah satu warisan budaya yang harus dipertahankan dan dikembangkan. Dan ini saya lihat keberhasilannya sangat luar biasa, karena kain endek ini sekarang sudah tidak dianggap kuno lagi untuk generasi muda. Jadi pencarian ruta endek ini adalah tujuannya itu. Cara kita untuk mengenalkan endek lebih jauh, kita harap internasional maupun nanti lebih jauh, jadi untuk kaum muda-muda juga harus mencintai endek dengan program-program kita yang sudah kita siapkan agar bisa terwujud. Selama satu tahun ke depan, duta endek kota Denpasar yang terpilih diharapkan mampu mengembang tugas, melestarikan warisan budaya kain tenun ikat, serta memperkenalkan dan mempromosikan kepada berbagai kalangan masyarakat, termasuk generasi milenial, baik lokal hingga internasional. Dari Denpasar, Dewa Parti Keainews melaporkan.